Pemirsa membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan. Ada proses mulai dari perencanaan, menjalankan usaha, bahkan tidak jarang harus merasakan jatuh bangun hingga akhirnya berjaya. Tidak ada ketentuan di usia berapa sebaiknya kita harus memulai sebuah usaha. Dan tidak mustahil pemirsa, seseorang di usia muda pun berhasil untuk membangun sebuah bisnis. Wilik Halim salah satunya, pemuda asal Indonesia di usia 28 tahun sudah berhasil membangun perusahaan di Sydney, Australia. Lalu bagaimana Wilik Halim memulai bisnisnya? Sebelum kami hadirkan informasinya, kami ingatkan kembali jangan lupa untuk follow Twitter at Official Anews TV. Jika Anda beruntung nantinya Anda akan mendapatkan hadiah menari. Wilik Halim cukup jeli membaca peluang. Pemuda asal Medan Sumatera Utara ini sukses membangun perusahaan berbasis internet Freelancer.com di Sydney, Australia. Wilik Halim menoreh prestasi melalui Freelancer.com bersama timnya, membuat platform yang menjembatani klien dan pekerja parang waktu sesuai bidangnya. Freelancer.com itu seperti eBay for services, eBay for jobs. Jadi biasanya kita ada matchmaking seperti employer sama freelancer. Jadi employer post job misalnya membuat website. Kalau di US kan lebih mahal. Jadi yang freelancernya lebih murah itu biasanya dari Indonesia atau India atau developing country. Jadi kita ada sebagai platform supaya employer sama freelancer bisa memperkerjakan projek dengan murah. Usaha Wilik Halim kini telah membuahkan hasil. Setelah 6 tahun berjalan, ada 16 juta profesional pekerja paru waktu bergabung dalam perusahaan ini. Satu juta di antaranya profesional dari Indonesia. Yang kerja di freelancer, yang maintain website Freelancer.com itu gak banyak orang yang di Indonesia. Cuma freelancer yang di Indonesia yang pakai platform kita itu sekitar satu juta orang. Jadi agak besar, freelancer kita itu ya suka ya, sangat suka dengan platformnya mereka. So for one project mereka bisa dapat sampai 3 juta rupiah. Dan satu projek itu bisa 2 sampai 3 hari doang. So top freelancer kita di Indonesia itu dari Bandung, itu penghasilannya sampai 3 miliar rupiah per tahun. Wilik Salim menjabat sebagai wakil presiden di perusahaannya. Bertanggung jawab pada pertumbuhan bisnis secara global. Di tahun 2014, Freelancer.com merauh pendapatan bersih 270 miliar rupiah. Sejak berdiri pendapatan perusahaan meningkat drastis. Dari 30 miliar rupiah menjadi 7 triliun rupiah. Selalu mikir market sizing ya ya. Jadi kalau misalnya mau buat startup atau mau buat bisnis itu selalu lihat marketnya itu sebesar apa. Jadi harus milih market yang paling besar gitu. Sebenarnya yang kedua itu milih co-founder selalu. Jadi kalau start bisnis itu jangan selalu start sendiri. Selalu milih partner. Basically 2 atau 3 orang start company-nya biar pas susah sama-sama susah. And you guys support each other gitu. Jadi kalau yang ke-3 itu harus passion sama harus kerja keras ya. Jadi Freelancer, my CEO, gue itu kerjanya sampai 14-15 jam per hari gitu. Jadi harus work hard gitu supaya bisa achieve successful startups. Memulai bisnis baru tentu mengharuskan Wilix bekerja keras. Terus berusaha menentukan strategi untuk memajukan perusahaan. Tidak pelit berbagi pengetahuan. Memberi semangat generasi muda untuk memulai usaha dan meraih keberhasilan. If you don't fail, you'll never find out. So if you have any ideas, try aja gitu. Please try. And especially when you're in 20 to 30 years old. It's your time to try. It's your time to experiment. Gicoba aja gitu. Kalau ada bisnis, ya gicoba aja. Soalnya kalau gak gicoba, siapa tau ya bisa success atau enggak. So kalau internet bisnis, sekarang kan paling gampang ya. Lo coba. You know, 3 months later, you know if it works or not. If it doesn't, then it's okay. And then you just experiment and you keep failing. And then maybe you reach some good ideas in the future. Banyak cara mencintai dan memanggakan Indonesia. Wilik Salim menorehkan prestasinya melalui bidang ekonomi. Membawa nama bangsa di negeri tetangga. Membangun usaha bermanfaat bagi masyarakat berbagai negeri. Dari Sydney, Australia, Tasha Sharif, Adi Prasowo, dan Niko Yustiadi. Melaporkan.